Jika menyebutkan daerah Kemayoran, anak Jakarta pasti langsung teringat akan Pekan Raya Jakarta. Ya, bagaimana tidak, kawasan Kemayoran memang identik dengan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta. Karena setiap tahunnya, perhelatan akbar ini rutin diselenggarakan di kawasan yang dulunya bernama Mayoran sebagai rangkaian dari perayaan ulang tahun kota Jakarta. Tapi bukan hanya PRJ saja loh yang menjadi daya tarik dari kawasan Kemayoran. Salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu jika bakal kemajuan kedirgantaraan Indonesia juga terdapat di kawasan ini, apalagi kelebukan Bandara Udara Internasional Kemayoran. Bila banyak orang menyebut Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara pertama yang dimiliki Indonesia, hal tersebut salah besar. Sejarah menyebutkan bahwa pernah ada sebuah bandara di Kemayoran yang menjadi bandara internasional pertama di negeri ini. Kemayoran berasal dari nama seorang mayor Isaac D'Istall de Saint Martin. Perwira VOC berkebangsaan Perancis, beliau merupakan pemilik tanah di kawasan ini sekitar abad ke-17. Secara resmi, nama Kemayoran muncul di peta Batavia tahun 1840. Jauh sebelum didirikannya Bandar Udara, daerah Kemayoran merupakan daerah berupa rawa-rawa, areal persawahan, serta pemukiman penduduk. Kemudian pada tahun 1934, pemerintah India Belanda mendirikan sebuah bandar udara internasional pertama yang bertujuan untuk berbagai keperluan, terutama sebagai pertahanan keamanan. Bandar udara ini dikelola oleh Koningklik Nederland Indies Lukvart Maskapi dan diresmikan pada tanggal 8 Juli 1940. Pesawat DC-3 Dakota, milik perusahaan penerbangan India Belanda, merupakan pesawat pertama yang mendarat di bandara ini. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Cililitan yang sekarang menjadi Bandara Halim Perdana Kusuma. Dalam catatan sejarah, Bandara Kemayoran pernah beberapa kali berpindah kekuasaan. Seperti pada tahun 1942, setelah Jepang berhasil menaklukkan Belanda, Bandara Kemayoran pun berada dalam kendali Jepang. Pesawat-pesawat milik kekaisaran Jepang mulai berlalu-lalang di bandara ini. Menyerahnya Jepang pada tentara sekutu di tahun 1945, secara otomatis pasukan sekutu mengambil alis seluruh daerah di Batavia, termasuk Bandar Udara. Barulah setelah semua perang yang panjang usai, pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mengambil alis sepenuhnya Bandara Kemayoran. Di masa pemerintahan Presiden Kedua Republik Indonesia, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kemayoran semakin meningkat. Sehingga pemerintah saat itu memindahkan penerbangan internasional ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Kemayoran hanya melayani penerbangan domestik. Persamaan dengan itu, pemerintah mulai membangun bandara baru di daerah Cengkareng yang dinamai dengan Bandara Soekarno-Hatta dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1985. Beberapa bulan sebelum Bandara Soekarno-Hatta dibuka, aktivitas Bandara Kemayoran perlahan mulai dialihkan. Sebelum beralih fungsi, Bandar Udara ini juga pernah digunakan sebagai lokasi diadakannya pameran kedirgantaraan pertama di Nusantara. Hingga pada 31 Maret 1985, tepat pukul 12 malam atau tepatnya setelah 45 tahun beroperasi, Bandara yang dahulu merupakan kebanggaan rakyat Indonesia ini resmi ditutup. Beberapa alasan lain yang menyertai penutupan Bandara Kemayoran adalah karena letaknya di tengah kota dan kebutuhan pembangunan wilayah Jakarta yang sangat tinggi, masalah keselamatan penerbangan, karena jarak landasan udara Bandara Kemayoran yang menyilang, juga berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Meski kini, hiruk pikuk aktivitas penerbangan di Bandar Udara ini telah hilang, namun anak Jakarta masih bisa melihat sisa-sisa kejayaan Bandar Udara yang memiliki luas 450 hektare ini lewat beberapa peninggalannya. Seperti relief yang berada di gedung ex-Bandara Kemayoran dan menara ATC atau Air Traffic Control yang menjadi saksi sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari kemegahan kawasan Kemayoran. Relief tersebut diciptakan secara khusus untuk memperlihatkan kekayaan dan karakteristik Indonesia pada dunia. Tiga karya relief dibuat dengan menggunakan teknik pahatan dalam yang dibuat oleh para seniman Indonesia, antara lain Sindo Darsono Sujoyono, Hariyadi Sumo Dijoyo, dan Surono Hendronoto, beserta para muridnya pada tahun 1957. Peninggalan lainnya adalah Menara Air Traffic Control atau ATC yang merupakan menara ATC pertama di Asia Tenggara dan dikenal juga dengan sebutan Menara Tintin Anak Jakarta. Tahu tidak kenapa menara ATC ini disebut Menara Tintin? Ya, karena menara yang bercorak kotak-kotak dan berwarna merah putih ini pernah masuk dalam salah satu judul komik ternamaan Tintin. Dalam komik petualangan Tintin yang terbit pada tahun 1968, dalam judul Flight 714 ini menceritakan bahwa Tintin, Kapten Haddock, dan Profesor Kalkulak mendarat di Bandara Kemayoran untuk pemberhentian terakhir penerbangan 714 dari London sebelum menuju ke Sydney. Kini menara yang merupakan cagar budaya berdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993 dan ditandatangani oleh Suryadi Sudirja ini masih berdiri tegak di antara gedung-gedung tinggi lainnya di kawasan Kemayoran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!